Intro Yo yo guys kembali lagi bersama Sisi Master Dan kali ini guys saya akan membuat rumah rahasia dengan pintu otomatis bersama saya Tama Sisi guys Dan bisa kalian lihat kalian bisa menggali 2 blok seperti ini guys Lebarnya 2 blok dan ke dalamannya tergantung kalian guys Dan kalian bisa membuat di tebing-tebing guys Tebing batu atau tebing tanah terserah kalian guys Dan kali ini saya membuat di tebing batu guys Kalian gali-gali kayak gini Kalian gali sesuai keinginan kalian dalamnya seperti apa Tapi saya akan membuat dalamnya seperti ini saja guys Dan kalian bisa gali ke sampingnya kayak gini Kalian buat lebarnya 2 blok kayak gini guys Kita akan membuat pintu otomatisnya disini guys Dan disini juga kita gali seperti ini Buat sama kanan kirinya guys Karena kita akan menempatkan redstone dan sticky piston di bagian sini ya guys Oke wow ini kok bolong Wow dalam banget lagi Kita akan tutup disini guys Kita tutup dan tutup seperti ini Lalu setelah itu kita akan gali di bagian bawahnya seperti ini guys Ini untuk menempatkan redstone-nya di bawahnya guys Agar sticky piston-nya dapat bekerja dengan baik Oke kita gali dalam 2 blok ke bawah seperti ini Dan kalian gali juga di bagian sini guys Kalian gali disini juga Kalian gali Woy sensei kamu benerin bagian dalamnya sensei Oke kita gali seperti ini guys Kita gali di bagian sini Woy ngapain sih lo pak Nah kayaknya sensei ini gak mau bantu guys Cuma ngeliat-ngeliat aja dia guys Dan disini kita gali Woy disini masih lubang ini guys Ini harus kita tutup guys Kalau gak ditutup ini malah ada zombie maksudnya Dan disini kalian gali-gali seperti ini Ini adalah tempat restunya Dan kita akan pasang restunya Woy sensei kalau gak kerja Keluar jangan disitu Yaelah mau ngapain aja si sensei ini guys Ganggu terus si sensei ini guys Wah dan kalian Nah buat kayak gini Kalian taruh restunya seperti ini Dan di bagian sini Kalian buat restunya juga Mengalir ke bagian sini dan disini Oke dan seperti ini Oh ini masih ada yang bolong Kita tutup Dan setelah itu kalian membutuhkan Sticky piston nanti guys Oke kita akan mengambil Sticky pistonnya Dan setelah kita menutup Batu-batu kayak gininya Dan ini polanya seperti ini Lalu kita akan langsung Mengambil sticky pistonnya guys Kalian perlu mengambil sticky piston Lalu setelah itu Kalian taruh sticky pistonnya Di bagian sini Oh ini kayaknya Oh Biarannya terlalu jauh Jadi kita akan memasang Dua sticky piston seperti ini Tapi sticky piston yang ada di belakang Kita akan hancurin ya guys Karena yang kita butuhkan adalah Sticky piston di bagian depannya saja Oke kita geti dengan batu Di belakang sini Kalian hancurin juga Sticky pistonnya guys Di sini kalian hancurin Karena di sini adalah tempatnya Restuntot nanti Nah seperti ini Kalian bolongin kayak gitu Dan di sini kalian tahu Sticky piston Dan di sini Sticky piston juga Dan kalian bolongin Dan di sini kalian bolongin juga Itu adalah tempatnya Restuntot nanti guys Kalau tidak ada restuntotnya Ini tidak akan berkerja Pintu otomatisnya ya guys Dan setelah itu Kalian gali juga Bagian sini Ini untuk bijakan Nah kalian taruh restuntotnya Di sini Lalu kalian tinggal Taruh kayu-kayunya Seperti ini Bagian sini juga Kalian taruh kayu Seperti ini Dan di tengahnya Ditutup kayu juga guys Tapi jika kalian ingin Menggunakan Blok lainnya Terserah juga ya guys Sesuai Selera dan Keinginan masing-masing guys Dan usahakan Yang bagian sini Jangan ditutup dulu Sebelum kalian menaruh Restuntotnya ya guys Dan kalian di sini Harus mengisi Pintunya Kalian terserah Ingin menggunakan Pintu bloknya Menggunakan blok apa Tapi saya akan Menggunakan kayu Saja seperti ini guys Oke dan setelah itu Kalian tinggal Menaruh restuntotnya Di bagian belakang Sticky piston Yang paling bawah ini guys Nah seperti ini Maka ini akan Bekerja seperti ini Dan di sini Kalian tinggal Taruh restuntotnya Maka ini akan Tertutup ya guys Dan setelah itu Kalian tinggal Ambil Plate nya Tapi kita akan Mengambil Opor dulu Agar di sini Kelihatan guys Soalnya ini Gelap banget guys Karena pintunya tertutup Dan setelah itu Kalian tinggal Ambil Plat tekanannya Kayak ini Jika kalian Tinjak plat tekanannya Maka ini akan Terbuka pintunya guys Wow bukanya ini Sangat keren banget guys Dan ini Sangat gampang banget Cara membuatnya ya guys Jika kalian Pahami Step by step nya Maka kalian akan Tahu cara membuatnya Dengan gampang Bangat pokoknya Dan di sini Kita akan Hias-hias juga Dan Gue akan Lihat Apakah ini Bekerja dengan baik Wow Bekerja dengan baik Sangat guys Dan di sini Kalian tinggal Taruh plat tekanan Juga di sini Agar bisa terbuka Juga pintunya Dari keluar Namun pintu ini Kelemahannya Siapa aja Bisa masuk Karena itu Ini otomatis Dan tidak ada kuncinya Kita akan langsung Menghias bagian dalamnya Dan oke Kita akan menghias Bagian dalamnya Dan kita akan Membuat rumah-rumah Sekil aja Di bagian dalam Tapi rumah yang mewah Dan dislima banget guys Dan kita akan Menghancurkan bagian sini Kita akan Hancurkan Dan bagian sini Kita akan Hancurkan juga Dan Iya Oke Dan seperti ini Seperti ini Kita tutup Tutup Dan Wow Ini ruangannya Sudah cukup lebar Kita akan Membangun rumahnya Nanti disini Rumah yang Lumayan keren Dan setelah itu Kalian Single Taruh Kayunya Seperti ini Kalian Tenggu Woy Minggir Woy Minggir Woy Minggir Nah Seperti ini Kita akan Taruh Kayu-kayunya Seperti ini Nah Kita akan Membuat Rumah Modern Yang Tersembunyi Di balik Pintu Otomatis Ini guys Wow Ini keren banget Pokoknya Jadi Jangan sampai Di skip Karena Jika kalian Skip Ini kalian Tidak tahu Cara Masangnya Dan Disini Kalian Taruh Tangga Disini Kalian Taruh Tangga Disini Tangga Dan Disini Juga Tangga Dan Keliatannya Seperti ini Dan Di tengah Kalian Tinggal Isi Kaca Dan Untuk Membuat Pintu Masuk Kita Menggalik Disini Kita Membuat Pintu Masuk Berputar Seperti Ini Kalian Gali 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 Lagi Gali Dan Kalian Gali Disini Ini Akan Tembus Ke Bagian Depan Nah Seperti Ini Maka Ini Pintu Masuk Akan Berputar Dari Samping Berputar Lalu Masuk Kedalam Seperti Itu Dan Setelah Itu Kalian Tinggal Hias Saja Bagian Tembok Tembok Samping Samping Seperti Ini Kalian Tinggal Hias Saja Seperti Wow Ternyata Ada Dua Tamu Tadi Undang Masuk Dan Mereka Senanya Saja Masuk Karena Pintunya Tidak Dikunci Oke Kita Akan Menghias Disini Kita Tutup Dengan Kayu Kayu Semua Seperti Ini Disini Juga Dan Disini Juga Dan Oke Seperti Ini Kita Tutup Nah Sekalian Sudah Seperti Ini Sudah Keren Banget Kayak Gini Guys Nah Ini Sengaja Emang Gue Skip Karena Kalau Cuma Menghias Bagian Kayak Gitu Kalian Pasti Lebih Pinter Daripada Gue Dan Kita Akan Langsung Memasang Pintu Pintunya Kita Akan Menggunakan Pintu Ika Hitam Nah Seperti Ini Dan Ada Tamu Lagi Elah Kok Banyak Banget Yang Dantang Karena Ini Pintunya Otomatis Oke Dan Kita Ternyata Dia Kabur Baru Aja Muta Bunuh Ternyata Dia Sudah Kabur Oke Dan Kita Akan Langsung Masuk Kesini Dan Kita Akan Berputar Kesini Dan Disini Kita Mau Memberi Pintu Juga Seperti Pintu Biasa Saja Tidak Perlu Pintu Otomatis Tapi Di Bagian Sini Di Bagian Terolong Nya Gue Mau Ngasih Lampu 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 Lentera Jiwa Seperti Ini Kalian Tinggal Taruh Dan Ini Hiasanya Super Keren Dan Bisa Kalian Lihat Wow Mantap Sementara Sisi Masih Menghias Bagian Dalam Wow Ini Masih Oke Biar Biar Dari Bada Dibunuh Kasian Oke Dan Gue Mau Langsung Menghias Bagian Dalam Disini Kita Akan Membutuhkan Tagar Dan Juga Daun Karena Akan Membuat Daun Yang Ada Di Dalam Ruangan Seperti Ini Oke Dan Kita Akan Langsung Menghias Bagian Disini Juga Dan Oh Ya Kita Akan Membuat Kamar Disini Guys Karena Kalau Rumah Gak Ada Kamarnya Itu Kurang Keren Kita Akan Mengambil Kasur Yang Berwarna Biru Saja Dan Kita Membutuhkan Ini Kayaknya Jelek Kalau Kasurnya Ini Harus Ada Hiasannya Saya Kayaknya Membutuhkan Tangga Ini Wow Hiasan Titik Keren Banget Dan Disini Kita Akan Memberi Kasur 2 Kita Membutuhkan Tangga Tangga Kuarsa Kayaknya Gue Akan Menggunakan Tangga Kuarsa Saja Seperti Ini Dan Kita Taruh Tangganya Menghadap Kebawah Seperti Ini Dan Disini Juga Dan Di Bagian Samping Samping Seperti Ini Dan Ini Harus Kita Hiasi Juga Dengan Slap Lempeng Kuarsa Halus Kalian Tinggal Taruh Lempeng Kuars Samping Tempat Tidurnya Seperti Ini Nah Ini Super Keren Samping Samping Tempat Tidurnya Dan Sementara Sinsi Masih Buat Apa Gue Gak Tau Guys Kayaknya Dia Masih Bingung Guys Inilah Tampilan Rumahnya Bagian Dalamnya Pokoknya Super Keren Dan Kita Akan Membuat Meja Makan Di Bagian Sini Guys Oke Kita Membutuhkan Peranca Peranca Ini Kita Jadikan Kursinya Karena Kalian Sendiri Pasti Tau Kalau Peranca Itu Empuk Jadi Jika Dibuat Kursi Pasti Enak Buat Duduk Woy Ngapain Kita Hancur Ini Dan Kita Akan Taruh Peranca Di Sini Ini Harus Ada Jarak Ya Kayaknya Hancur Woy Woy Apa Ngapain Kau Buat Kursi Di Atas Dan Oke Seperti Ini Lalu Kita Akan Masang Pintu Perangkap Berkulah Dan Ini Akan Menjadi Kursi Makan Yang Super Keren Dan Dan Ini Meja Makanya Kita Langsung Taruh Ketimbu Karena Ruangannya Spacenya Kecil Jadi Kita Akan Langsung Taruh Meja Makanya Menempel Ketimbu Kita Akan Menggunakan Lempeng Kursi Seperti Ini Kita Taruh Disini Kita Taruh Disini Disini Juga Dan Wow Keren Banget Guys Ini Sudah Keren Banget Pokoknya Mantap Jiwa Dan Oke Guys Kayaknya Kita Langsung Mengexplore Dari Luar Dan Masuk Kedalam Pintu Otomatis Berkerja Dengan Baik Dan Gue Mau Masuk Juga Dan Bisa Kalian Lihat Wow Ini Super Keren Banget Guys Ini Adalah Rumbah Di Balik Pintu Otomatis Yang Super Keren Banget Guys Wow Zinsih Kayaknya Masuk Kedalam Kayaknya Dia Mau Tidur Karena Hari Sudah Malam Dan Zinsih Masih Berdiri Dan Tidur Sekarang Zinsih Sudah Nyampe Mana Gue Mau Keluar Dulu Guys Kita Akan Mengexplore Dari Luar Seperti Apa Tampilannya Dan Disini Kayaknya Kita Membutuhkan Beberapa Lampu Kita Taruh Disini Lampu Lampunya Kita Akan Menggunakan Lamp Lentera Api Jiwa Dan Gue Akan Masuk Guys Nah Nah Woy Gok Gelap Dan Inilah Tampilan Rumah Keren Wow Ini Jika Kalian Mencobanya Dan Menggunakan Blok-blok Lain Kalian Bisa Mencobanya Karena Cara Membuatnya Gampang Jadi Jika Kalian Masih Bingung Kalian Lihat saja Step by Step Pasti Bidah Bingung Kayaknya Segitu Saja Video Dari Saya Kali Ini Jika Ada Pertanyaan Jangan Suka Silahkan Tinggalkan Komentar Di Saya Sin Mas Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Bye Sampai 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 Sampai